Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rosalina Arvansa, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945, Fakultas Psikologi, Kodi Psikologi. Dalam video ini saya akan menyampaikan tentang sejarah salah satu tokoh psikologi. Tokoh yang akan saya ceritakan di sini adalah William James. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada Bapak Yoga Ahmad Ramadan, MPSI Psikolog, sebagai dosen pengampu matahari kuliah sejarah dan aliran psikologi yang membuat saya jadi lebih banyak belajar, membuat saya lebih banyak membaca, mencari referensi tentang tokoh psikologi yang akan saya ceritakan di dalam video ini. Dan saya juga mau disclaimer bahwa semua informasi yang saya dapatkan dalam video saya ini, saya dapatkan dari berbagai survei, artikel, dan beberapa video-video di Youtube yang saya rampung menjadi satu. Jadi kalau misalnya ada informasi yang kurang lengkap atau kurang jelas, atau misalnya kurang tepat, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Yoga. Oke, jadi tanpa berlama-lama, saya akan mulai masuk ke dalam pembahasan tentang tokoh yang satu ini, William James. William James adalah seorang filosof dan psikologi besar di abad ke-19 yang secara luas dikenal sebagai pendiri psikologi di Amerika. Selain itu, William James juga profesor besar. James juga menulis banyak buku berpengaruh dalam bidang psikologi, psikologi pendidikan, psikologi agama, dan mistisme yang sampai sekarang masih berkembang. Juga tentang filsafat pragmatisme. Sepanjang hidupnya, James mengintegrasikan ide-idenya dengan ilmu psikologi untuk menyajikan teori-teori. William James berkontribusi besar terhadap proses pengembangan ilmu pikiran atau dikenal sebagai studi tentang keadaan kesadaran manusia. Dengan teori-teorinya, James menerbitkan karya-karya psikologi utamanya pada tahun 1890-an. Masa kecil dan perjalanan hidup William James William James lahir pada tanggal 11 Januari 1842 di kota New York, Amerika Serikat. Sebagai anak tertua dari lima bersaudara, orang tua William James bernama Henry James dan ibunya bernama Mary Wals. William James lahir dari keluarga yang sangat mendorong anak-anaknya dalam pendidikan dan akademik. Pada tahun 1858, James mulai bekerja sebagai anak magam di sebuah studio seni karena pada saat itu beliau tertarik dengan seni dan hanya ingin memulai karirnya dalam bidang lukis. Singkat cerita, James meninggalkan karirnya dalam bidang seni dan memulai studi kimia di Lawrence Scientific School di Harvard University pada tahun 1861. Setelah beberapa tahun ia memilih untuk belajar kedokteran di Harvard Medical School, sampai ia menyelesaikan gelar kedokterannya pada tahun 1869. Namun James menyadari bahwa ketertarikan dan minatnya sebenarnya ada pada psikologi dan filsafat. William James mulai bergabung sebagai instruktur fisiologi di Harvard pada tahun 1872. Di awal-awal tahun James bekerja di Harvard, James melakukan sebuah penelitian laboratorium tentang sensasi dan persepsi. Keyakinan James pada hubungan kuat antara pikiran dan ibu manusia mendolongnya untuk mengembangkan teori psikologinya yang sekarang dikenal dengan teori emosi James Lane. Teori ini mengatakan bahwa emosi manusia muncul dari perubahan psikologis dalam menanggapi kejadian eksternal. Saat itu, sudut pandang dan teori-teori James tentang psikologi pun kemudian berkembang dan terkenal. Pada tahun 1890, William James mengerjakan dua buku yang sangat berpengaruh dalam bidang psikologi yang berjudul The Principle of Psychology Vol. 1 dan 1. Kemudian, buku tulisan James tersebut sangat banyak dibaca di Amerika dan Eropa. Bahkan mendapatkan perhatian dan pujian dari Sigmund Freud dan Carl Jung. James kemudian memperluas teori dan ilminya dari psikologi eksperimental untuk menulis dan menghasilkan karya-karya yang lebih filosofis, sambil terus mengajak dan mengembangkan psikologi di Harvard. William James menghabiskan sebagian besar dunia patirnya, yaitu selama 35 tahun di Harvard sampai priomensiun di tahun 1907. Teori dan kontribusi William James dalam dunia psikologi. Sebagai orang yang diberi gelar The Father of American Psychology, beliau banyak memberikan kontribusi penting dalam dunia psikologi, Membentuk para psikolog melihat dunia dengan berbagai sudut pandang. James mendefinisikan psikologi sebagai pendipan mental dan jiwa kita, karena ia berpikir bahwa kesadaran adalah apa yang membuat mental dan jiwa kita didik. James berusaha untuk menemukan kegunaan dari kesadaran manusia dan bagaimana hal itu sangat berfungsi untuk bertahan hidup. Buku pertama karya William James, Principle of Psychology, memiliki dapat yang sangat berpengaruh di bidang psikologi. Kemudian dua tahun setelah terbitnya buku pertama, James kembali merilis buku versi singkatnya berjudul Psychology The Bright Cause. Dalam kedua bukunya itu, William James mengorbankan teori kebenaran yang menyatakan bahwa kebenaran bisa dikatakan pahit jika suatu pernyataan sejalan dengan banyak teori atau hal-hal agar dianggap dapat diverifikasi. Bekerja sama dengan Carl Blyne, William James mengembangkan teori emosi James Lyne. Teori ini berpendapat bahwa emosi adalah reaksi psikologis. Ketika orang mengalami suatu peristiwa, peristiwa tersebut menyebabkan perubahan psikologis dan perubahan ini bertindak sebagai isyarat untuk emosi. Misalnya dalam bahaya tubuh, manusia akan meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Lalu pikiran orang kemudian merasa takut berdasarkan pengalaman psikologis ini. Dalam psikologi, James juga mempresentasikan The Self Theory atau teori diri, dimana ia menyatakan bahwa diri dibagi dua bagian, yaitu diri atau me dan diri atau I. Diri atau me adalah diri materialistis, sosial, dan spiritual. Sedangkan diri atau I adalah apa yang disebut pikiran. Diri atau I pada dasarnya adalah diri yang berpikir. Selain teori dalam psikologi, William James juga seorang filsuf yang banyak dibaca dan teori-teorinya tentang pragmatisme telah berkontribusi besar pada bidang psikologi dan filsafat. Menurut pragmatisme James, nilai sebuah ide-ide ada di kegunaannya. Beberapa kontribusi William James lainnya terhadap filsafat adalah teori epistemologis. Teori ini menyatakan bahwa sebuah keyakinan dikatakan benar jika berkontrol. Kebenaran sebuah keyakinan dapat diterifikasi berdasarkan kontribusinya terhadap dunia nyata. James berpendapat bahwa teori ini dapat digunakan untuk melediki kebenaran suatu keyakinan. Sebagai seorang filsuf dan psikologi terkenal, William James juga menulis banyak buku akademis. Buku-buku karya William James antara lain, The Principle of Psychology diterbitkan pada tahun 1890. The Will to Believe and Other Essay in Popular Philosophy diterbitkan pada tahun 1897. The Varieties of Religious Experience pada tahun 1902. The Varieties of Religious Experience pada tahun 1902. Essay in Radical Empirism pada tahun 1906. Pragmatism, A New Name for Some Old Ways of Thinking diterbitkan pada tahun 1907. The Meaning of Truth, 1907. Pluralistic Universe diterbitkan pada tahun 1909. Karya tulis dan buku-buku William James itu sampai sekarang masih dipelajari secara luas oleh dosen dan mahasiswa psikologi di seluruh dunia. Banyak juga murid atau anak lidi William James seperti Mary Wyden-Calvin, Edward G. Stanley Hall, dan John Dewey yang kemudian menjadi orang-orang yang penarung di bidang psikologi. Banyak juga penulis yang tidak terlalu banyak sejarah dalam dunia psikologi dan filsafat dengan berbagai cara, dari mulai teorinya juga karya tulisannya. Semua berfungsi untuk menunjukkan kontribusinya yang luar biasa di kedua dunia tersebut. William James adalah seorang klopor yang menginspirasi banyak orang untuk mengikuti bidragi. Dan tersebut, psikologi dunia tidak akan bisa menjadi seperti sekarang ini. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.